hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin ide jualan nih bun bikinnya mudah, bahannya sederhana, hasilnya banyak insyaallah laris manis gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan tepung terigu protein sedang 600 gram tambahkan susu bubuk 50 gram atau 2 bungkus ya tepung tapioca 7 sendok makan garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh telur 3 butir minyak goreng 120 ml air 1500 ml nah untuk airnya kita masukkan bertahap ya diaduk-aduk sampai tercampur rata kemudian kita supaya adonannya halus ini kita saring nah ini adonannya sudah halus siap untuk kita masak ya nah untuk mencetaknya disini aku menggunakan granit cookware IL-22A dari idealife ya lalu beri sedikit minyak diratakan menggunakan tisu seperti ini ya lalu ambil adonan kira-kira setengah centong sayur aja jangan lupa diaduk ya setiap kali akan mencetak mencetak lalu ini kita ratakan dan biarkan sampai matang dan kering gitu ya nanti kalau dia sudah kering dia akan lepas sendiri kita goyang-goyangkan seperti ini sudah lepas artinya sudah matang bisa langsung kita angkat ya nah seperti ini langsung aja ini aku taruh di atas piring ini nggak lengket sama sekali bunda muda banget buatnya hasilnya juga cantik ya lakukan lagi seperti tadi sampai selesai selanjutnya disini aku siapkan wok cookware IL-28WK dari idealife ya kemudian kita panaskan minyak secukupnya aja untuk bumbunya haluskan 8 siung bawang merah 6 siung bawang putih ini aku ulek pakai ulekan aja ya tapi kalau bunda di rumah mau di blender boleh aja ini kita tumis sampai harum setelah bumbunya harum tambahkan ayam filet 500 gram yang sudah kita potong dadu ini kita aduk-aduk ditumis sampai ayamnya berubah warna ya selanjutnya tambahkan kentang 500 gram yang sudah kita potong dadu ini direndam dulu ya tadi sebelum digunakan supaya warnanya nggak hitam tambahkan juga wortel 350 gram wortelnya juga sudah kita potong dadu seperti ini aku aduk-aduk sampai tersampu rata setelah itu tambahkan air sekitar 100 ml ya nah ini aduk-aduk lagi supaya matangnya cepat ini aku tutup ya biarkan dulu sampai kentang dan ayamnya empuk nah ini kentangnya sudah empuk wortelnya juga sudah empuk sekarang aku tambahkan bumbu halusnya ya ini kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir 2 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk aduk-aduk sampai tersampu rata selanjutnya tambahkan tepung maizena 2 sendok makan yang sudah dilarutkan dengan air aduk-aduk cepat ya supaya maizenanya nggak mengental terakhir tambahkan daun bawang 3 batang yang sudah kita iris halus nah kalau ini sebentar aja ya yang penting tercampur rata aja nah ini sudah tercampur rata ya bun bisa dikoreksi rasa kalau sudah pas angkat sekarang aku akan mulai membungkus ini kulit yang sudah kita buat tadi ambil 1 lembar nah disini bunda bisa lihat ya ini kulitnya anti sobek elastis banget pokoknya resep ini wajib bunda simpan deh selanjutnya tambahkan isiannya sekitar 1 sendok makan aja bentuk segitiga lalu dibungkus untuk cara melipatnya bunda di rumah bisa perhatiin pelan-pelan ya nanti di rumah bisa dipraktekan nah ini dia hasilnya cantik banget lakukan sampai selesai ya sekarang kita buat perekatnya siapkan 200 gram tepung terigu tambahkan sedikit garam air 500 ml ini kita aduk bertahap sampai tercampur ya supaya adonannya halus kita saring nah ini siap untuk kita gunakan cara menggunakan mudah tinggal kita cempurkan aja risolnya ke dalam perekatnya lalu kita taburi dengan tepung panir atau tepung roti ya seperti ini ini sudah selesai semua aku baluri tepung roti sekarang aku akan simpan di dalam wadah tertutup ini untuk stok ya bund ya jadi kalau kita simpan di wadah tertutup rapat beku sempurna bisa awet sampai sebulan nah ini aku simpan di freezer yang sisanya bisa langsung digoreng ya sebelumnya aku sudah panaskan minyak agak banyak kemudian masukkan nah ini kita bolak-balik ya bund untuk menggorengnya pastikan minyaknya sudah panas baru kita masukkan ya supaya nanti nggak pecah nah kalau sudah kuning kecoklatan bisa diangkat nah ini dia risol isi sayur ayamnya sudah jadi ini montok-montok banget makan satu aja udah kenyang cocok banget ya untuk ide jualan ataupun stok cemilan di rumah gimana bisa ya selamat menikmati hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk bun kita bikin cemilan yang super simple ini bikinnya mudah hasilnya banyak jadi cocok untuk ide jualan ataupun untuk stok cemilan anak-anak di rumah gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan smoked beef ini sebanyak 25 lembar aku pakai yang tebal-tebal seperti ini ya nah sekarang ini aku akan masak dulu sebentar nah untuk memasaknya disini aku menggunakan granit kukwer IL-22A dari IDLF ya lalu ambil margarin 1 sendok makan nah ini aku akan panaskan di atas kompor granit kukwer IL-22A dari IDLF ini menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer tutup yang bisa berdiri pegangan bisa dilepas bisa disusun jadi penyimpanan lebih mudah dan hemat tempat ya nah ini aku susun seperti ini kemudian kita bolak-balik ya ini dimasaknya gak perlu lama sebentar aja yang penting smoked beefnya mateng ya kalau sudah ini langsung aja aku angkat masak lagi seperti tadi sampai selesai ya nah ini sudah selesai semua aku panggang sebentar kemudian ini aku akan potong menjadi dua bagian nah untuk memotongnya disini aku menggunakan professional knife side IL-163 ini pisaunya stainless di lebar kualitas tinggi ya dengan pegangan dari kayu yang kokoh tidak ada lapisan yang mengelupa saat di asah lengkap dengan kemasan kotak hadiah yang elegan ya nah ini kita lakukan sampai semua smoke beefnya habis nah kalau sudah ini kita pindahkan lagi disini selanjutnya siapkan juga telur rebus ini aku pakai 15 butir ya kemudian ini aku potong-potong acil supaya nanti hasilnya jadi lebih merata ini aku potong tipis ya seperti ini nah ini telurnya sudah aku potong semua lalu aku tambahkan 1 sendok teh garam 500 gram mayonnaise original maaf ya saat memasukkan ini videonya aku lupa tekan jadi enggak kerikot enggak apa-apa ya aku tambahkan juga kental manis 2 bungkus atau sekitar 80 gram tapi sesuai dengan selera kalau bunda di rumah mau lebih enggak terasa manis boleh 1 bungkus aja ya kemudian kita aduk sampai tercampur rata aku tambahkan juga bubuk parsley ini 1 sendok teh opsional juga kalau bunda enggak punya juga enggak apa-apa ya nah ini kita aduk aja seperti ini sampai tercampur rata ini kulit risol yang sudah kita buat nah untuk cara membuatnya sudah aku upload ya di video sebelumnya bunda di rumah bisa cek aja ini hasilnya tipis dan elastis mudah cocok untuk pemula seperti kita ya anti gagal aku beri isian telur dan mayonnaise kira-kira 1 sendok makan tambahkan smoke beef di atasnya lalu digulung seperti ini untuk cara menggulungnya seperti kita melipat amplop ya nah seperti ini aja mudah banget bunda di rumah pasti bisa juga ya silahkan lakukan sampai selesai ini sudah selesai semua aku lipat satu resep menghasilkan 52 buah ya aku sisihkan dulu sekarang kita buat untuk balurannya tepung terigu 200 gram tambahkan garam setengah sendok teh tambahkan juga air 500 ml diaduk kita masukkan airnya bertahap ya nah supaya hasilnya lebih halus ini aku saring nah ini dia hasilnya siap untuk kita gunakan disini aku pakai tepung roti ini tepung roti yang curah aja yang dibeli di pasar kemudian aku blender sepentar supaya hasilnya lebih halus tapi opsional kalau bunda mau kasar-kasar juga gak apa-apa sesuai selera aja kemudian kita ambil kuenya yang sudah kita celupkan di dalam balurannya seperti ini nah ini dia hasilnya lakukan sampai selesai kalau untuk stok ini bisa kita simpan di wadah yang bertutup seperti ini ya nah ini jangan terlalu banyak ditimpa-timpa jadi cukup satu lapis aja karena nanti kalau beku dia lengket ya bun kalau misalnya bunda di rumah gak ada wadah yang tipis seperti ini bisa dialasi pakai plastik jadi nanti saat kita mau melepaskannya dia gak lengket dan ini aku akan simpan di freezer awet ya bun cukup lama asalkan disimpan beku sempurna nanti saat kita akan goreng keluarkan dulu taruh di chiller atau di suhu ruang sampai dia lumer baru nanti kita akan goreng untuk menggorengnya gunakan api yang besar lalu panaskan minyak minyaknya juga agak banyak kalau sudah panas baru dimasukkan dan kita gunakan api yang sedang aja kemudian ini dibolak balik jangan terlalu lama gorengnya asalkan sudah kuning kecoklatan seperti ini bisa diangkat kalau kita gorengnya kelamaan nanti bocor hasilnya jelek ya bun nah seperti ini langsung aja aku taruh di atas piring saji dan bisa dinikmati bersama keluarga ya bun ini enak banget disajikan selagi hangat bikinnya mudah hasilnya banyak cocok jadi ya untuk ide jualan ataupun untuk ide cemilan di rumah gimana bisa ya hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin ide cemilan yang super enak bikinnya mudah bahannya sederhana dijamin anak-anak pasti suka ya gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan pisang ini aku pakai pisang ambon ya sebanyak satu sisir pil yang sudah matang banget seperti ini kemudian kita kupas nah untuk mengupasnya disini aku menggunakan profesional knapset IL163 ini pisaunya terbawa dari stainless steel berkualitas tinggi ya dengan pegangan dari kayu yang kokoh tidak ada lapisan yang mengelupa saat di asah lengkap dengan kemasan kotak hadiah yang elegan nah ini kita kupas semua seperti ini lakukan sampai selesai ya ini sudah selesai semua aku kupas sekarang kita akan chopper ya nah disini aku menggunakan elektrik chopper IL216J dari idealife dengan mata pisau yang super tajam jadi menghaluskan apa aja jadi lebih cepat ya nah ini kita masukkan semua pisangnya tambahkan gula pasir 90 gram telur 3 butir sekarang aku akan haluskan setelah halus kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar tambahkan juga tepung terigu 150 gram susu bubuk 55 gram atau 2 bungkus tepung maizena 75 gram panili bubuk 1 sendok teh garam setengah sendok teh selanjutnya aduk sampai tercampur rata ini sudah rata siap untuk kita kukus nah untuk mencetaknya aku menggunakan gelas plastik seperti ini supaya nanti hasilnya lebih cantik karena bulat-bulat tapi teman-teman di rumah kalau mau pakai loyang boleh banget sama aja ini kita olesi minyak ke seluruh permukaannya lalu masukkan ini dikira-kira aja ya bun aku kira-kira 2 centong sayur sebelumnya aku sudah panaskan kukusan langsung aja ya ini kita susun di atasnya seperti ini lalu kita kukus selama 25 menit atau hingga matang ya sambil menunggu nuggetnya matang kita siapkan tepung terigu 200 gram garam setengah sendok teh air 500 ml ini kita masukkan bertahap ya supaya adonannya halus ini aku saring nah ini siap untuk kita gunakan setelah 25 menit nuggetnya juga sudah matang angkat dan biarkan dulu hingga dingin ya nah setelah dingin kita keluarkan seperti ini hasilnya langsung aja dipotong sesuai selera untuk ketebalannya juga disesuaikan aja ya bun kita juga pakai tepung panir secukupnya caranya gampang tinggal masukkan aja ke dalam bahan pencelup lalu kita taruh di atas tepung panir kemudian ini kita baluri aja seperti ini lakukan sampai selesai ya selesai ini sudah selesai semua aku baluri sekarang aku akan masukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya nanti kita akan simpan di freezer sebagai stok ya ini bisa awes sampai sebulan asalkan beku sempurna ya bun dan sisanya ini aku akan goreng sebelumnya kita sudah panaskan minyak agak banyak ya kemudian masukkan ini kita goreng menggunakan api sedang aja tapi minyaknya sudah panas ya bun supaya matangnya merata kita bolak-balik kalau sudah kuning kemasan seperti ini bisa langsung diangkat ini nuggetnya sudah hangat langsung aja aku tusuk pakai stick ice cream seperti ini supaya hasilnya lebih cantik dan terakhir aku tambahkan coklat glaze ini yang coklat untuk donat itu ya bun ya hasilnya seperti ini cantik banget atau boleh juga kalau bunda mau pakai coklat DCC yang dilelehkan itu juga boleh sesuai dengan selera aja ya lakukan sampai selesai nah ini dia nugget pisangnya sudah jadi dari tampilannya aja sudah menggoda selera ya insyaallah anak-anak pasti suka gimana bisa kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi cocok jadi cocok untuk ide jualan ataupun untuk ide stok di rumah gimana mau tahu cara aku bikinnya ya saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan tepung terigu protein sedang 600 gram tambahkan susu bubuk 50 gram atau 2 bungkus ya tepung tapioca 7 sendok makan garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh telur 3 butir minyak goreng 120 ml air 1500 ml nah untuk airnya kita masukkan bertahap ya diaduk-aduk sampai tercampur rata supaya adonannya halus ini kita saring nah ini adonannya sudah halus siap untuk kita masak ya nah untuk mencetaknya disini aku menggunakan granit cookware IL-22A dari Idealife ya lalu beri sedikit minyak diratakan menggunakan tisu seperti ini ya lalu ambil adonan kira-kira setengah centong sayur aja jangan lupa diaduk ya setiap kali akan mencetak lalu ini kita ratakan dan biarkan sampai matang dan kering gitu ya nanti kalau dia sudah kering dia akan lepas sendiri kita goyang-goyangkan seperti ini sudah lepas artinya sudah matang bisa langsung kita angkat ya nah seperti ini langsung aja ini aku taruh di atas piring ini gak lengket sama sekali bunda mudah banget buatnya hasilnya juga cantik ya lakukan lagi seperti tadi sampai selesai nah ini lakukan sampai selesai lalu sisikan dulu ya lanjut aku akan buat isiannya ini 2 sendok makan margarin aku lelehkan dulu nah kalau sudah leleh seperti ini masukkan bawang bombay 2 buah yang sudah kita potong dadu ini ditumis sampai harum ya kalau sudah layu dan harum masukkan daging ayam filet sebanyak 500 gram ini sudah aku potong dadu kita tumis sampai berubah warna ya selanjutnya ini aku tambahkan air sedikit aja kira-kira 100 ml ya aduk-aduk lagi ini kita masak sampai dagingnya matang ya aku tutup supaya cepat nah ini dagingnya sudah matang ya sekarang aku masukkan sosis ini 250 gram sosisnya sosis ayam juga kita aduk-aduk ini aku tutup sebentar supaya sosisnya juga matang ya nah ini sosis dan ayamnya sudah matang selanjutnya aku tambahkan saus bolok nes sebanyak 350 gram 350 gram ini rasa ayam ya tambahkan juga saus sambal 250 gram gula pasir 2 sendok makan kaldu bubuk 1 per 4 sendok teh untuk kaldu bubuknya opsional kalau dirasa sudah asin jangan ditambah pokoknya disesuaikan dengan selera ya bun karena sausnya sudah ada rasanya terakhir aku tambahkan tepung terigu 4 sendok makan ini sudah aku larutkan dengan sedikit air sampai kekentalannya seperti ini ya kalau sudah aduk-aduk cepat ya bun supaya tidak bergumpal tepung terigunya nah seperti ini dikoreksi rasa boleh disesuaikan dengan selera kalau sudah angkat matikan kompor ini kulit risol yang sudah kita buat tadi hasilnya elastis banget ya bun ya kemudian beri isian kira-kira setengah sampai 1 sendok makan tambahkan juga keju mozzarella lalu ini kita lipat menyerupai amplop seperti ini nah ini dia hasilnya lakukan sampai selesai ya bun ini sudah selesai semua aku lipat sekarang aku akan buat pencelupnya siapkan tepung terigu 200 gram tambahkan sedikit garam dan air 500 ml aduk-aduk sampai tersampur rata supaya adonannya halus kita saring ya bun selanjutnya ini risolnya kita masukkan ke dalam bahan pencelup lalu kita taburi di atas tepung roti atau tepung panir ya langsung aja kita baluri seperti ini lalu taruh di atas wadah yang tertutup lakukan sampai selesai ya bun nah ini sudah selesai semua aku baluri satu resep menghasilkan 52 buah tergantung dari besar kecilnya kita membungkus ya ini aku simpan di freezer dan sisanya ini aku akan goreng sebelumnya aku sudah panaskan minyak agak banyak ya setelah minyaknya panas kita masak pakai api sedang aja selanjutnya ini aku balik kalau sudah kuning kecoklatan bisa kita angkat ya nah ini dia risol isi pizzanya sudah jadi masya Allah ini enak banget bikinnya mudah bahannya sederhana hasilnya banyak jadi cocok untuk ide jualan ya gimana bisa kan semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan risol isi pizza mulai dari granit pisau spatula semuanya dari idealife ya jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba